Timnas U19 Indonesia bakal menjalani pemusatan latihan TC, yang dimulai pada tanggal 25 Agustus mendatang. TC tersebut digelar sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U22 2023 pada September mendatang. Adapun TC Timnas U19 Indonesia rencananya bakal berlangsung di dua kota, yakni Jakarta dan Surabaya. Untuk mengikuti TC ini, Sin Taeyong telah memastikan akan memanggil 36 pemain. Namun, hingga berita ini disusun belum ada pengumuman resmi terkait siapa saja pemain yang dipanggil Sin Taeyong. Kendati demikian, Sin Taeyong dipastikan tidak akan memanggil pemain naturalisasi pada TC kali ini. Hal itu disampaikan oleh asisten pelatih Timnas U19 Indonesia, Nova Arianto, pada Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022. Tanpa naturalisasi, kata Nova Arianto. Sebelumnya, ada tiga pemain keturunan yang sempat ikut berlatih bersama Timnas U19 Indonesia. Mereka adalah Kai Boham, Jim Kroc, dan Max Christoffel. Menurut Nova, ketiga pemain tersebut belum masuk kriteria Sin Taeyong sehingga tidak dipanggil untuk TC kali ini. Kalau kemarin Coach Sin menilai belum sesuai dengan kriterianya. Tapi kita masih lihat beberapa pemain naturalisasi, kita lihat situasinya, lanjut Nova Arianto. Keputusan Sin Taeyong untuk tidak memanggil pemain naturalisasi membuat media Vietnam terkejut. Perlu diketahui, Timnas U19 Indonesia dan Timnas U19 Vietnam berada dalam satu grup di kualifikasi Piala Asia U22 2023. Sin Taeyong baru saja membuat keputusan yang agak tidak terduga terkait kekuatan Indonesia di kualifikasi Piala Asia U22 2023, tulis The Tao. Menurut pengakuan dari asisten Sin Taeyong, Indonesia tidak akan menggunakan pemain naturalisasi pada kualifikasi Piala Asia U22 2023, tambahnya. Selain TC, Timnas U19 Indonesia juga rencananya akan melakoni tiga laga uji coba pada awal September mendatang. Masing-masing pada 3 dan tanggal 5 September di Jakarta dan tanggal 7 September di Surabaya. Kualifikasi Piala Asia U22 2023 dijadwalkan berlangsung pada 14-18 September tahun 2022. Pada ajang tersebut, skuad Garuda Nusantara tergabung di Grup F bersama Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Seluruh pertandingan di Grup F akan digelar di Surabaya. Kualifikasi Piala Asia U22 2023 bakal diikuti oleh 44 tim yang terbagi ke dalam 10 grup. Nantinya, hanya 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik yang berhak lolos ke putaran final. Terima kasih telah menonton!